Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Amabadu Pemirsa Kembali kita di acara kesayangan kita Di kisah teladan Semoga Setelah kita mendengarkan kisah-kisah Yang insya Allah akan kita kisahkan nanti Kita mendapatkan pelajaran Sebuah keteladanan Yang bisa kita teladani Dan semoga bisa kita terapkan Dalam kehidupan sehari-hari Untuk meningkatkan keimanan kita Amin amin ya rabbal alamin Pemirsa Di episode yang lalu kita telah menceritakan Bagaimana perjuangan Dari seorang Pemuda atau seorang laki-laki Yang bernama Zaid bin Amru Memperjuangkan agamanya Ataupun mencari kebenaran Untuk memperjuangkan Hatinya Yang kecondong-condongnya Ataupun lebih kecondong Kepada agama Ibrahim Alayhi salam Dimana agama Ibrahim adalah Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Semata Yang tidak Mensekutukannya Dengan apapun Dan dia bertolak belakang Dengan Kehidupan orang-orang kurais Yang seharusnya mereka Mengikuti agama Hanifiya Ibrahim Malah mereka Menyembah berhala-berhala Yang mereka letakkan Sebagai hiasan-hiasan Busuk di Dalam ka'bah Atau di sekeliling ka'bah Kemudian Pemirsa yang teramatkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kebenaran Hendak menyapa Ataupun hidayah Sudah ada di depan mata Untuk berjumpa Dengan nabinya Muhammad S.A.W Namun sayang Beribu kali sayang Zaid bin Amru Meninggal dunia Karena di tengah perjalanan Ia dicegat Oleh orang-orang pedalaman Arab Dan Dia dibunuh Sebelum dia meninggal dunia Dia pun melafazkan Sebuah doa yang sangat luar biasa Ya Allah Jika engkau Menghalangiku Untuk mendapatkan kebaikan ini Maka jangan halangi Anakku Said Dari kebenaran ini Akhirnya Allah mengabulkan doanya Ya Said Bin Zaid Mendapatkan Dan membenarkan Secara cepat Risalah yang Allah Turunkan Ya kepada Nabinya Muhammad S.A.W S.A.W Dia termasuk Sabi Kunal Awalun Perjuangan beliau Dalam menegakkan Kalimat La ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sangat luar biasa Berkat doanya Doa ayahnya yang luar biasa tersebut Akhirnya Said Bin Zaid pun Menjadi seseorang Salah satu Sahabat Yang dijamin Masuk surga Dari sepuluh yang telah disebutkan Oleh Rasulullah S.A.W Dan hari ini kita akan Kisahkan bagaimana Kisah perjalanan hidup Dari sosok Putra Dari Zaid Yang telah didoakan tadi Yaitu Said Bin Zaid Pemirsa yang diramati Allah S.W.T Udah kita kisahkan bahwasannya Said ini hidup Dalam Terbiah Atau didikan Seorang ayah Yang terus mencari kebenaran Dalam kehidupannya Makanya tak heran Ketika Rasulullah Diutus menjadi Nabi dan Rasul Dia pun langsung Membenarkan Risalah-risalah Yang Rasulullah S.A.W Sampaikan Nah Kita tahu bahwasannya Kontribusi Dari Said Bin Zaid Bersama istrinya Fatima Binti Al-Khattab Dalam Mengajak Umar Ibn Al-Khattab Masuk dalam agama Islam Ini sangat luar biasa Kisahnya akan saya Ceritakan secara singkat Ketika Al-Khattab Ataupun Umar Ibn Al-Khattab Mendengarkan Bahwasannya Ternyata Adiknya Fatima Ya Telah Masuk Dalam agama Islam Dan membenarkan Risalah Yang disampaikan oleh Muhammad Bin Abdullah S.A.W Bahkan tidak hanya adiknya Bahkan adik iparnya Said Bin Zaid juga telah masuk Islam Maka dia pun mencak-mencak marah Kemudian datang ke rumah Si Fatima Ngedobrak Ngelabrak Adiknya tersebut Dan bertabayun Apakah benar Adiknya yang ia cintai Dan ia sayangi Apakah dia telah Masuk ke dalam agamanya Muhammad Wah Pas Itu Said Bin Zaid itu kan lagi Belajar Al-Quran Lagi Membaca Al-Quran Dibobrak pintunya Langsung-langsung aja Sahid Bin Zaid pun Langsung Ngetuk-ngetuk Al-Quran Kayak seakan-akan Tidak terjadi apa-apa Karena hal sama Umar Tidak bisa main-main Sikit-sikit Langsung tempeleng Bukan orang-orang Yang bisa diajak Diskusi pelan-pelan Waktu itu Pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi ketika itu Mana-mana Yang kalian baca tadi Apa benar Kalian udah masukin Selama Oh gini-gini Wah diinterogasi Kemudian Fatima pun Menghalang-halin Suaminya kan Udah mau dipukuli Sama si Umar Bin Khotob Kan ceritanya itu Nah Fatima tuh Meralatnya Oh jangan-jangan Nah akhirnya Tinjunya Kena Fatima nih Pemirsa yang dirhamati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa aku Kena adikku pula Luar darah Dari situlah Tergetar hati Umar Bin Khotob Yaudah mana Yang kalian baca Bener gak Yang kalian baca itu Tadi Al-Quran Fatima marah Enggak mau Kau belum suci Enggak pantas Untuk memegang Al-Quran Akhirnya Mandi Umar Bin Khotob Setelah mandi Baca surat Toha Itu dalam kisahnya Bener ternyata Akhirnya Hati Umar Lalu mengikuti Perperangan yang diikuti Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ataupun yang diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali Perang Badar Kenapa Karena di dalam Perang Badar Said Bin Zaid Diperintahkan Oleh Rasulullah Ya Untuk Memenuhi misi Yang lain Nah Jadi Banyak Peperangan-peperangan Itu gak pernah Ketinggalan Dari Said Bin Zaid Ya Dan Pemirsa Ada sebuah peperangan Yang membuat Apa ya Kepahlawanan Dari Said Bin Zaid Ini sangat luar biasa Keberaniannya sangat luar biasa Insya Allah Akan kita ceritakan Setelah cita berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia hari ini Yaitu Said Bin Zaid Nah Pemirsa Tadi udah kita kisahkan Bahwa kesannya Kontribusi dari Said Bin Zaid Dalam masuk Islamnya Umar bin Khotob Itu sangat luar biasa Dan kisahnya Terus diabadikan Di dalam sejarah Dan pemirsa Kemudian Kita akan lanjutkan lagi Kisahnya Bagaimana Said Bin Zaid Ini adalah termasuk Orang yang semangat Dalam berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia Hanya absen Di perang badar saja Bukan karena malas Bukan karena ketika itu Belum masuk Islam Bukan karena alasan-alasan Yang lainnya Melainkan sesungguhnya Dia sedang berada Di misi yang lain Yang telah Diembankan Di pundak Zaid Atau Said Bin Zaid Ya dari Rasulullah S.A.W Dan kemudian Dia pun Terus Ikut dalam Perperangan-perperangan Yang diperintahkan Dan diajak oleh Rasulullah S.A.W Nah Pemirsa yang diramati Allah S.A.W Tak lepas Dari robohnya Kaisaran Romawi Ya Tak lepas Dari kepahlawanan Dari Sosok sahabat yang mulia Ini Said Bin Zaid Diantaranya adalah Ini pemirsa Ketika dalam Perang Yarmuk Kita ketahui bahwasannya Kau muslimin Ketika itu Jumlahnya Hanya sekitar 24 ribu Banyak Ya kan Tapi lawannya Tentara Romawi Pemirsa Itu sekitar 120 ribu Tentara 24 ribu Melawan 120 ribu Tentara Itu isinya manusia 120 ribu itu Orang semua itu Gak ada diselipi Sama kambing Gak Bayangin nih 24 ribu Kau muslimin Melawan Sebanyak orang itu 120 ribu Makanya Sempet Apa ya Kau muslimin Hatinya Sebagian itu Sudah mulai Genter Gemeter Oke Tenang Lawannya Gak imbang Kalau cuma 24 ribu Lawannya 30 ribu Itu masih Agak imbang Ini 120 ribu Pemirsa Banyak Ya Allah Bayangin Itu Itu seakan-akan Kita menghadap Gunung Nah Jadi Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat Hati Kau muslimin Atau beberapa Kau muslimin Sudah mulai Deg-degan Melawan 120 ribu Pada saat Itulah Sosok Sahabat Yang mulia Abu Ubaidah Bin Al-Jarroh Berdiri Berkhutbah Di depan Kau muslimin Ketika itu Dia mengatakan Wahai hamba Hamba Allah Tolonglah Tolonglah Allah Niscaya dia akan Menolongmu Dan meneguhkan Kaki-kakimu Maksudnya Menolong agama Allah Berjuang untuk Agama Allah Nah Gitu lah kira-kira Para pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Wahai hamba Hamba Allah Bersabarlah Karena kesabaran adalah Keselamatan Dari kekufuran Menghadirkan Ridho Erop Dan menolak Kehinaan Kata Abu Ubaidah Bin Al-Jarroh Siapkanlah Tombak-tombak kalian Berlindunglah Dengan Taming-taming kalian Hendaknya Kalian Selalu diam Kecuali Dari berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Pada diri kalian Sampai Aku Memerintahkan Kalian Insya Allah Karena Ketiratuk Salah satu Panglima perangnya Adalah Abu Ubaidah Bin Al-Jarroh Ketika mendengarkan Khutbah Dari Abu Ubaidah Bin Al-Jarroh Tadi Ada salah seorang Tentara Yang langsung Mengeluarkan Pedangnya Sering Katanya Sesungguhnya Hari ini Aku telah Bertekad Aku akan Mendapatkan Zahid Kurang lebih Seperti itulah Perkataannya Aku akan Mendapatkan Zahid Maka barang Siapa yang ingin Berpesan Kepadaku Silahkan Kemudian kata Abu Ubaidah Nanti kalau kamu meninggal Setitip Aku mengintipkan Salamku Untuk Rasulullah Salam Wah Gitu lah Karena ketika itu Rasulullah sudah wafat Pemirsa Kemudian Pemirsa yang Ramatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika melihat Seorang yang Semangatnya Luar biasa Sudah siap Untuk menjemput Sahidnya Maka Seketika itu Pahlawan kita Said bin Zaid Ketika menghadapi 120 ribu tentara Ia langsung Lompat Dan menyongsong Berdiri tegak Pakai lututnya Pakai lututnya Pemirsa Kemudian Ambil Tombaknya Sebuah rewan Ambil panahnya Tombaknya Pas Nampak Pemirsa Yang Ramatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang Orang-orang Romawi Kadang naik kuda Tentak Komandanya Panglima Peranganya Bila Maju Serbo Ngerang Jadi Sahid bin Zaid Sudah siapa Pakai tambahnya Dekat lagi Pas Dekat Kudanya Jinkra Cuk 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 Nung Serok Orang Sudah ngulong Suatu orang Pemirsa Langsung Maju Perang Disitu Pemirsa Sahid bin Zaid Semangat kali Ketika itu perang Hilang Rasa takut Di dalam hati Seluruh Komuslim Termasuk di hati Sahid bin Zaid Tak ada rasa gentar Untuk melawan 120 ribu Karena dia tahu Yang dilawan itu Adalah orang-orang Kapir Karena dia tahu Dia gak adakan ruginya Kalau dia menang Dia akan mendapatkan Kemuliaan Kalau dia mati Dalam edan perang Maka dia juga Mendapatkan kemuliaan Mendapatkan Palahas Syait Mendapatkan Surga yang telah Dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Makan semangat Dalam perang tersebut Akhirnya apa Hasilnya 24 ribu Kaum muslimin Rasukan kaum muslimin Bisa mengalahkan 120 ribu Dari pasukan Romawi 120 ribu Banyaknya kayak mana Rata semuanya Kucar kacir mereka Dibuat kaum muslimin Ketika itu Mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun Perlawanan kaum muslimin itu Sampai ke daerah Demaskus Dan seterusnya Perjuangan kaum muslimin Untuk Menegakkan kalimat La ilaha illallah Dan Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu Ketika Daerah demaskus Telah dikuasai oleh kaum muslimin Maka Pada saat itu Ya Said bin Zaid pun diutus Diamanahi Untuk menjadi seorang gubernur Di Demaskus Nah Ini ada Kisah yang menarik lagi Ketika Said bin Zaid Telah menjadi gubernur Di Demaskus Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah beberapa cita berikut ini Selamat menikmati Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Said bin Zaid Bapak lawanannya Kita tahu Bagaimana menaklukkan Tentara-tentara romawi Tanpa ada rasa takut Tanpa ada rasa getar Sedikit pun Dia pun menerjang Lawan-lawannya Menerjang musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai musuh-musuh Allah Terpukul Mundur Kocer Kacir Lari Kebirit-birit Ketakutan dengan Pasukan Kaum musuh-musuhusanek ketika itu memiliki semangat juang yang sangat luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya akhirnya ketika kaum muslimin bisa menguasai daerah damaskus maka ketika itu Abu Ubaidah bin Al-Jarroh memerintahkan Said bin Amr untuk ataupun Said bin Zaid bin Amruh ya untuk menjadi gubernur ya di daerah damaskus nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada kisah yang menarik ya ketika sosok sahabat yang mudia ini menjadi gubernur di daerah damaskus nah kisahnya itu adalah sebuah fitnah yang menyebar bahkan menyebar sampai ke daerah Madinah al-mulawaruh yaitu isunya adalah bahwasannya Said bin Zaid telah merampas dengan zolim tanah dari seorang wanita yang bernama arwah binti wais nah jadi kisahnya itu arwah binti wais itu merasa terzolim katanya tanahnya itu dirampas oleh ya Said bin Zaid wah ini digibain lah Said bin Zaid ini apa masa sahabat kayak gitu ah masa kayak gitu masa dia orang kaya merampas orang lain wah gak betul gubernur rezolim lah masa sejengkal aja dia ambil ah tahunnya dia dosa itu udah naik di atas lupa segalanya inilah itu inilah itu wah habis dia digibai orang lah jadi sampai-sampai ini pemirsa yang terhormati Allah SWT sampai-sampai gubernur Madinah ketika itu Al-Munawar yaitu Marwan bin Al-Hakam Tabayyun ya Tabayyun terhadap desas-desus fitnah yang melanda Said bin Zaid tersebut nah jadi ditanya sama si Marwan bin Al-Hakam gubernur Madinah benernya itu kau telah merampas tanah dari seorang wanita yang bernama Arwa binti Wais kemudian apa ya kata Said bin Zaid kesungguhnya aku telah dituduh zolim telah merampas tanah dari wanita tersebut kesungguhnya aku tidak pernah merampas tanah tersebut gitu lah kira-kira gimana mungkin aku seorang sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah S.A.W. dan telingaku ini langsung mendengar sabda dari Rasulullah S.A.W. yang artinya barang siapa yang menzolimi sejengkal tanah niscaya ia akan memikulnya di hari kiamat dengan tujuh lapisnya aku mendengarkan aku mendengarkan sabda Rasulullah S.A.W. berpuasan Rasulullah telah berkata demikian apakah mungkin aku berani menzolimi dan mengambil harta wanita tersebut pemirsa yang beramati butakanlah matanya dan lemparkanlah dia ke dalam sumurnya dimana dia memperkenanku karenanya tampakkanlah sebuah cahaya dari hakku yang menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa sumurnya aku tidak pernah menzoliminya itu doa dari seorang Sa'ibin Zaid seorang sahabat yang mulia kemudian nih pemirsa yang rahmatin Allah S.W.T tidak lama setelah itu ya di lembah Al-Aqib ya lembah Al-Aqib itu pemirsa ya itu ada lembah di Madinah tempat mengalirnya air hujan kalau ada air hujan itu kan ngalirnya ternyata benar pas hujan berus sekali yang sampai airnya itu mengalirnya luar biasa di sapu bersih yang debu-debu yang kotor-kotor dan ternyata sudah diterjang air yang belum pernah terjadi sebelumnya dan banjir ini mengerus tanah sehingga menampakkan batas yang diperselisihkan tersebut yang katanya Sa'ibin Zaid tadi telah merampas harta ataupun tanah dari wanita tadi arwah bin Uwais ternyata nampak tuh tandanya wah ternyata benar Sa'ibin Zaid tidak pernah mengambil tanah dari arwah bin Uwais nampak tandanya kau muslimin ah kayak gitu rupanya gak bener tuh arwah bin Uwais itu mempitnah akhirnya ketahuan nah kemudian nih pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tak lama kemudian pun tiba-tiba mata dari arwah bin Uwais pun buta gak nampak udah buta gelap sehingga akhirnya dengan kebutaannya tersebut dia kepleset dan nyemplung sumur meninggal dunia akhirnya doa dari orang yang terzolimi ya Sa'ib bin Zaid yang dikabulkan makanya hati-hati dengan doa dari orang yang terzolimi konon lagi yang dizolimi sahabat nabi konon lagi yang dizolimi adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam surga nah wani-wani pula dia mempitnah akhirnya apa bener kan kebenaran terjadi sampai-sampai kata Abdullah bin Umar ia berkata ketika kami masih kecil kami pernah mendengar seorang berkata kepada yang lain semoga Allah membutakanmu sebagaimana dia membutakan arwah jadi terkenal kisahnya tersebut nah makanya itu ini pemirsa ya hal itu ya tidak mengherankan karena Rasulullah s.a.w. pernah bersabda takutlah kepada dua orang teraniaya karena antara apa takutlah kepada doa orang yang teraniaya karena antara doa itu dengan Allah tidak terdapat penghalang nah bagaimana pula yang terzolimi itu adalah sahabat Nabi yang terzolimi pasti doanya insyaAllah diicabah dan ternyata benar amir sayang rahmatullah subhanahu wa ta'ala sampai disini dulu perjumpaan kita semoga ya kisah yang kita dengarkan ini mendapatkan hikmah yang bisa kita peti dalam kisah tersebut dan semoga saja kita bisa mendapatkan keteladanan dari kisah tersebut mengangkat keimanan kita ya amin amin ya rabbal alamin sampai disini dulu perjumpaan kita mohon maaf tersebut kekurangannya kami tutup dengan doa kaparatu majlis subhanakallah mabiham dikasya doalah ilaha ilahan bersyakit walaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi selamat menikmati